Intro Selamat pagi buat Bapak, Ibu dan Saudara-saudara Jemaat GPD Isian Altar yang dikasih Tuhan Kita mengucap syukur pada pagi hari ini Kita boleh bersama-sama bangun pagi Dan mulai merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Pendeta Simon Kostoro Yang memberikan kesempatan ini pada saya, Andriko Untuk menyampaikan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini Bersyukur bersama-sama dengan Jemaat GPD Isian Altar di Malang yang dikasih Tuhan Bahwa sampai hari ini meskipun keadaan tidak begitu mengenakan bagi kita semua Dan keadaan yang sulit saat-saat ini Tetapi hati kita tetap penuh dengan ucapan syukur Karena pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita yang tidak terbatas Pagi hari ini saya akan membawakan renungan Sharing firman Tuhan tentang berakar yang kuat di dalam rumah Tuhan Seperti yang kita tahu bahwa di dalam Alkitab banyak bercerita tentang kehidupan yang berbuah Dan kehidupan yang berbuah itu dimulai dengan keadaan akar yang baik Akar yang kuat di dalam tanah Oleh sebab itu pagi hari ini saya akan ambil Nats Alkitab Melalui Masmur 92 ayat 12-15 Demikian firman Tuhan akan saya bacakan Masmur 92 ayat 12-15 Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma Dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon Mereka yang ditanam di baik Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita Pada masa tua pun mereka masih berbuah Menjadi gemuk dan segar Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya Di dalam firman Tuhan ini dikatakan tentang gambaran pohon kurma dan pohon aras di Libanon Pohon kurma tumbuh di daerah padang pasir Daerah yang sulit Dan pohon aras di Libanon adalah pohon besar yang tumbuh di daerah pegunungan Ini menggambarkan kehidupan kita sebagai orang Kristen Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Bahwa dimanapun Tuhan tempatkan kita Entah itu di tempat-tempat yang kurang mengenakan Yaitu di padang gurun Atau bahkan di tempat-tempat yang baik Yang di atas yaitu di atas gunung Kita tetap bisa berbuah Kalau kita hidup berakar dengan kuat Mari kita mulai urayan Dari firman Tuhan dan gambaran tentang pohon kurma terlebih dahulu Ciri-ciri khas pohon kurma adalah yang pertama Pohon kurma tidak pernah berhenti menghasilkan buah Pohon kurma dapat hidup hingga 100 tahun dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah Kalau Bapak Ibu lihat gambar yang di sebelah ini Yaitu pohon kurma yang sedang berbuah Puji Tuhan beberapa saat yang lalu Saya dengan istri Rika Riati Kami mendapatkan berkat Tuhan Diajak oleh teman lama kami untuk holiday ke Israel Dan kami lihat pohon-pohon kurma begitu ranum dengan buah-buah yang syarat Dan sangat luar biasa Enak di pandang mata Dan kami juga sempat mencicipi buah-buah kurma itu Enak rasanya manis sekali Dan pohon kurma ini Dikatakan kalau kita browsing di internet Bahwa mereka bisa berbuah sampai 100 tahun Itulah sebabnya Daud berkata dalam Masmur Orang benar yang ditanam di rumah Tuhan Akan tumbuh subur Mereka masih akan menghasilkan buah Di usia tua Mereka akan tetap segar dan hijau Jadi dalam hal ini dikatakan bahwa kita sebagai orang yang percaya Tuhan Kalau kita berakar kepada Tuhan Maka hidup kita akan berbuah Sekalipun usia kita tidak mudah lagi Sampai tuapun usia kita Kita bisa tetap menjadi berkat buat anak cucu kita Buat teman-teman kita juga Oleh sebab itu Bapak ibu dan saudara-saudara Berakar yang kuat adalah pokok yang penting Sebagai pohon kurma Untuk tetap berbuah sampai 100 tahun Yang kedua Pohon kurma mempunyai akar yang kuat Alasannya mereka tidak akan pernah berhenti buah Selalu segar dan hijau Karena mereka sudah berakar kuat di tanah Dan saya pernah baca satu artikel Bahwa kalau orang menanam biji kurma di padang gurun Maka mereka akan membuat lubang yang sangat dalam Dan biji itu ditanam di dalam lubang yang dalam Lalu ditutup tanah Tidak berhenti begitu saja Lalu tanah itu akan diberi tumbukan satu batu yang cukup besar Apa tujuannya diberikan batu di atas tanah yang ada berisi dengan biji kurma ini Yaitu agar biji kurma ini tidak langsung tumbuh dan keluar dari tanah Karena kalau langsung tumbuh dan keluar dari tanah Maka akarnya tidak cukup kuat untuk menopang pohon kurma yang akan tumbuh terus Sampai 100 tahun itu Oleh sobat itu dibiarkan satu proses yang cukup lama Cukup memakan waktu Sampai biji ini tinggal di dalam gelapan yang cukup lama Dan melalui proses pertama Yaitu mengeluarkan akar Dan kalau sudah keluar akar Maka akar ini akan terus secara natural Mereka akan mencari sumber mata air jauh di bawah tanah Oleh sebab itu akar ini Sebelum membentuk akar-akar yang lain Akan mencari sumber mata air di bawah tanah Setelah ketemu dengan sumber mata air itu Maka akan bermunculan akar-akar yang lain Untuk menguatkan akar yang utama Proses perakarannya tidak instan Bagi pohon kurma Perlu waktu agar lebih bisa berakar dengan baik di tanah yang dalam Keadaan proses untuk berakar ini Ini bagi gambaran bagi orang Kristen Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Saatnya kita berakar di dalam Ferman Tuhan di dalam satu komunitas yang sehat Yaitu gereja Kita berakar terus dan proses ini memakan waktu yang cukup lama Tetapi ketika proses ini sudah selesai Maka akan tumbuh satu pohon kurma yang kuat Ini juga terjadi pada kita semua Jika kita tinggal di dalam Tuhan Tertanam di dalam rumah Tuhan Maka kita semua akan menerima sumber-sumber kehidupan yang disediakan oleh Tuhan sendiri Dan yang ketiga Ciri khas yang ketiga yaitu Pohon kurma tumbuh dekat dengan oasis Jika seorang musyafir melakukan perjalanan di padang pasir Ketika mereka melihat Fatah Morgana Maksud saya ketika mereka melihat oasis Mereka tidak bisa langsung bersuka cita Karena oasis itu Tidak menjadi jaminan bahwa pasti ada oasis Ini bisa kita terapkan juga dalam kehidupan kita yang tidak ada padang pasir Kalau kita mengendalai mobil dengan cukup kencang Di jalan tol yang dalam panas terik matahari yang kuat Maka dari kejauhan kadang-kadang kita bisa nampak Genangan air di atas jalan tol itu Sebenarnya tidak ada genangan air Itu adalah Fatah Morgana Sepertinya ada genangan air di atas jalan yang memantulkan sinar matahari itu Demikian juga di padang gurun Ketika matahari menyengat Kadang-kadang timbul Fatah Morgana Yaitu seperti nampak ada genangan air Oleh sebab itu musafir yang melihat oasis Dari kejauhan Mereka tidak langsung senang Mereka tahu bahwa itu bisa jadi tipuan Yaitu tidak ada oasis di depan mereka Tetapi ketika para musafir itu dari kejauhan melihat pohon kurma Mereka semua akan senang hati Karena mereka tahu di dekat pohon-pohon kurma itu pasti ada oasis Oleh karena itu Pohon kurma di padang pasir selalu membawa harapan bagi para musafir Yang keempat ciri khasnya yaitu pohon kurma tidak pernah tumbuh sendiri Pohon kurma tidak pernah tumbuh sendiri Mereka selalu tumbuh berkelompok Itulah sebabnya Mengapa sangat penting bagi kita Tertanam di dalam rumah Tuhan Di dalam suatu komunitas yang sehat Dimana kita bisa saling membangun Bisa saling memberkati Dan bisa saling terus memberikan dorongan Supaya kita semua bertumbuh bersama-sama Suatu komunitas yang sehat diperlukan oleh suatu masyarakat Karena di dalam komunitas itu Kita bisa terus membangun sesuatu yang berguna Bagi satu sama lainnya Ketika kita berdiri dan berakal di dalam rumah Tuhan Terhubung baik dengan Tuhan Dan kemudian tumbuh bersama-sama dengan saudara-saudara yang kita yang lain Maka kita akan berkembang, bertumbuh dan menghasilkan buah Dan buah kita itu akan memberkati orang-orang di sekitar kita Buah adalah sesuatu yang diharapkan dari orang-orang di sekitar kita Mereka tidak mengharapkan daun dari suatu pohon Mereka mengharapkan buah Dan di dalam satu komunitas yang baik Pohon-pohon kurma itu akan tumbuh dengan subur Dengan air yang melimpa Maka pohon kurma itu tumbuh bersama dan berbuah bersama Dan para musyafir yang lewat di sampingnya akan senang Bisa menikmati air dan bisa memakan buah pohon kurma tersebut Ini adalah gambaran yang jelas Bahwa komunitas orang yang percaya Tuhan Selalu dicari oleh orang Karena dari situ orang mendapatkan berkat Jadi kita berdoa dan bekerja bersama-sama Untuk membangun rumah Tuhan Di jemaat lokal kita masing-masing Sehingga banyak orang akan datang kepada Tuhan Melalui komunitas kita Ketika mereka melihat komunitas kita yang sehat Dan yang bisa memberikan berkat buat mereka Saya berkata disini bahwa berkat tidak selalu berbentuk uang Tetapi berkat bisa berbentuk nasihat Bisa berbentuk pertolongan ketika mereka membutuhkan Karena mereka terberkati oleh komunitas kita Dengan sendirinya ketika kita mulai menyampaikan kabar sukacita Hati mereka sudah terbuka untuk menerima kabar tersebut Proses berakar bukanlah proses yang mudah Membutuhkan waktu Namun setelah proses tersebut selesai Maka tanaman akan hidup dan tumbuh dan berbuah hingga 100 tahun Demikian juga dengan kehidupan kita bergerja Kehidupan bergerja kita akan memberkati lingkungan dan masyarakat di tempat kita ada Dan kita bisa bertahan lama kalau kita berbagi hidup Dari proses yang sudah kita alami bersama Tuhan Kepada orang-orang di sekitar kita Dan sebagai penutup untuk bahan perenungan kita semua pada pagi hari ini Yang saya akan utarakan yaitu pertama Menurut Anda mengapa penting sekali Untuk tertanam dalam rumah Tuhan atau jemaat lokal Silakan direnungkan sebagai bahan perenungan setiap hari kita Terutama pada hari ini Dan yang kedua Sebagai jemaat gereja Sudahkah Anda ikut aktif membangun sesama jemaat di dalam kelompok kecil Di dalam kehidupan gereja yang besar Mustahil kita bisa memperhatikan semua orang Tetapi di dalam kelompok-kelompok yang kecil Maka gereja itu akan bisa saling menguatkan satu sama lain Kelompok kecil yang bertumbuh dengan sehat Akan membentuk suatu kelompok besar yaitu komunitas gereja yang sehat mula Oleh sebab itu Ingatlah Tuhan akan memakai kita semua Saya garis bawahi di sini Tuhan akan memakai kita semua Untuk menjadi berkat buat sesama kita Tidak ada istilah pengangguran di dalam rumah Tuhan Tuhan akan memakai setiap hidup kita Kalau kita menikmati proses berakar di dalam rumah Tuhan Dan terus bergantung kepada Tuhan Dan kita akan tumbuh berbuah dan berbuah lebat Sehingga para musafir yang berjalan di samping hidup kita Mereka akan terberkati dengan hidup kita Semua orang yang hidup di lingkungan gereja kita Akan terberkati oleh hidup kita Semua orang yang hidup di samping kiri kanan kita Akan terberkati dengan kehidupan kita masing-masing Doa saya bagi kita semua Semoga jemaat GPDI Sion Altar Menjadi jemaat yang bertumbuh Berkembang dan berbuah Dan menjadi berkat buat masyarakat Dimana kita ditempatkan Tuhan Mari akan saya tutup di dalam doa Renungan pagi hari ini Kami bersyukur Bapak yang baik Engkau adalah Allah yang baik Firmalu mengatakan orang yang tertanam di dalam rumah Tuhan Akan berbuah di dalam pelataran Tuhan Menghasilkan buah yang lebat Dan memberkati orang-orang di samping kami bertumbuh Tuhan Terima kasih engkau memberkati semua Jemaat GPDI Sion Altar Bapak Pendeta Simon dan sekeluarga Dan semua para staff dan para aktivis di dalamnya Kami berdoa Tuhan Yesus Kami memberkati mereka dari Berlin di Jerman Kami memberkati supaya hidup mereka Terus menempel kepada engkau Dan bersandar sepenuhnya kepada engkau Dan hidup di dalam firmanmu Sehingga mereka hidup Mereka berbuah Di dalam hidup bergereja Kami bersyukur dan kami berkati mereka semua Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terutama di dalam saat yang masa-masa sulit ini Tuhan Kami berkati mereka Anugerahmu yang cukup Turun ke atas hidup kita masing-masing Haleluya Aamiin Terima kasih telah menonton!